Ya pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di jalur arteri Kalimalang, Bekasi serta ada juga Toi Skander, pemirsa di persimpangan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat Ya terlebih dahulu pemirsa kita akan menyampaikan Irfan Hardiansyah di jalur Kalimalang, Arteri Selamat siang rekan Irfan Seperti apakah pantauan arus mudik pada siang hari di sana apakah sudah mulai ramai di jalur Kalimalang? Baik, terima kasih Pram, Yasmin dan juga pemirsa memang beberapa hari menuju Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah untuk situasi terkini di kawasan sumber Arta Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar namun memang sudah terlihat beberapa pemudik yang melintas di kawasan ini namun belum terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan dari pemudik dan memang jalur Arteri ataupun jalur Kalimalang ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan nantinya para pemudik ini akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Jawa Barat, juga Jawa Tengah, serta Jawa Timur dan untuk di kawasan Kalimalang sendiri ini ada beberapa titik yang memang akan rawan terjadinya kemacetan saat satunya di tempat kami melaporkan saat ini dan tepat di belakang saya ini ada pertigaan jalan yang memang ini sering terjadinya keluar masuk kendaraan yang bisa mengakibatkan kemacetan bagi para pengendara dan ini juga akan terjadi pada para pemudik yang nantinya akan melintas di kawasan Kalimalang ini dan jumlah pemudik diprediksi akan terus meningkat juga hingga saat ini para pemudik belum terlihat begitu signifikan yang melintas di kawasan ini dan pihak kepolisian juga sudah mendirikan pos pengamanan pemudik serta ada beberapa tim medis yang bersiaga untuk nantinya jikalau pemudik merasakan ataupun mengeluhkan kondisinya yang tidak sehat bisa langsung menghampiri pos petugas kepolisian ataupun petugas tim medis yang berada di lokasi tempat kami melaporkan saat ini dan untuk puncak arus mudik akan terjadi di kawasan Kalimalang ini akan terjadi pada sabtu malam hingga minggu malam dimana memang nantinya para pemudik akan melintas ataupun melewati jalur ini pada malam dikarenakan jikalau melintas di siang hari ini para pemudik mengaku enggan untuk menghindari ataupun maksud kami melintas di kawasan ini enggan di siang hari dikarenakan untuk menghindari teriknya sinar matahari dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan juga pastikan kondisi kendaraan Anda baik kembali ke Anda Pram dan juga Yasmin ya baik dari Kalimalang kita ke persimpangan Arja Winangun di Cirebon Jawa Barat sudah ada rekan kami To Iskandar di sana To Iskandar seperti apa kondisi harus selalu lintas di sana saat ini silakan ya baik Yasmin dan Pram juga pemirsa saat ini saya berada di salah satu persimpangan Arja Winangun Pemupaten Cirebon Jawa Barat dimana pada puncak arus mudik memasuki hamil 4 jelang lebaran arus lalu lintas ribuan pemudik dari hara Jakarta menuju ke Pulau Jawa ini terus mengalami peningkatan yang signifikan membludaknya jumlah kolomu kendaraan yang dituangkan setiap pukul yang sudah pagi tadi para pemudik ini memilih untuk berbulan kampung pengalaman kampung mereka pada malam selepas sahur ingat para pemudik ini juga menghindari terinya panas yang takah hari di siang hari ini dan dapat kami informasikan juga pada bahwasannya pagi tadi sempat terkendala para pemudik terjebak kemancetan di Pasar Tumpah Pasar Kandang Tegal Gubuk Arja Winangun Pemupaten Cirebon dimana ribuan kendaraan sepeda motor itu terjebak kepadatan dengan adanya Pasar Tumpah yang mengatibatkan ribuan motor tersendat bahkan di persimpangan saat ini saya berada juga seperti di layar kaca nampaknya ribuan kendaraan sepeda motor tersendat mengingat kondisi ini diakibatkan banyaknya warga lokal yang masih berulang untuk melakukan aktivitas mereka dan kami informasikan juga bagi para pemudik sepeda motor karena di Kabupaten Cirebon ini masih terdapatnya Pasar-Pasar Tumpah seperti salah satunya di Pasar Tumpah Tegal Gubuk Pasar Minggu Paling Renang Pasar Kue Kleret dan Pasar Hidang Gebang dari keempat pasar tersebut pemudik akan dihadang pada pukul jam 6 pagi hingga jam 10 siang kami mengimbau juga para pemudik agar dilakukan menghindari titik-titik Pasar Tumpah tersebut selain di Pasar Tumpah juga di Kabupaten Cirebon sendiri merupakan banyaknya titik-titik persimpangan jadi salah satunya persimpangan Arjawin Angun, Persimpangan Palimanan Persimpangan Weru Kleret dan Persimpangan Jalan Evakuasi Kota Cirebon sendiri dan diprediksikan volume peningkatan puncak arus mudik pada pertama ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti Yasmin Baik, terima kasih banyak Rekan Toi Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat sebelum tadi sudah ada Rekan kami Irfan Hardiansa langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur Terima kasih dan selamat bertugas kembali Rekan-Rekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!